Di dalam satu hadis dijelaskan bahwa singkatnya, orang yang ngalim, orang yang berilmu itu nanti diperintahkan masuk neraka, kemudian keluarlah usus-ususnya, dan dia berputar-putar di dalam neraka dengan ususnya yang keluar itu. Sebagaimana himar itu berputar pada alat giling, alat giling itu runggu mesin, cara memutarnya kan pakai sapi, pakai himar, mengubungkan mesinnya giling. Ini yang bantu saya ada yang bakmi apa ke? Bakmi letak, kalau ini ngubungkan mesin ini, saya mengganggu sapi. Nah kembali ke ini, ada orang yang ngalim, itu disuruh masuk neraka. Di dalam neraka itu ususnya model-model keluar. Terus dia itu muter-muter neraka dengan keadaan usus yang terbure seperti itu. Sebagaimana himar yang, keledai yang, memutar gilingan. Faya tufu bihi ahlunari. Maka penduduk neraka pun mengelilinginya. Faya kuluna lahu, ma baluka. Nah penduduk neraka itu bertanya loh, kok kamu bisa begini? Dulu kan kamu tukang ceramah di mana-mana. Kok kayak kiek. Faya kuluna, ini kuntu amurubil khairi wala'atihi wa'anhanishari wa'atihi. Ulama itu, ahli ilmu itu menjawab. Dulu aku itu menyuruh manusia berbuat baik, tapi aku sendiri tidak melaksanakan. Dan aku mencegah, melarang manusia berbuat. Eh, dulu aku menyuruh manusia berbuat baik, tapi aku tidak melaksanakan. Dan aku mencegah manusia berbuat buruk, tapi aku sendiri melaksanakan. Nah, Allah hadis. Pelan-pelan, jangan sampai penjelasan ini malah justru tertipu dengan setan, dengan mendengar penjelasan. Berarti tidak usah mengaji, kalau salah lagi. Mengajinya terus, ngamalnya juga terus. Pelan-pelan, apa yang kita tahu, baru saja kita tahu, kita amalkan. Dikit demi sedikit.